Pemirsa sebuah truk tangki bermuatan sumen cair mengalami kecelakaan di jalan Cagak, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi karena truk mengalami remblong dan mengakibatkan dua orang perumpang tewas di tempat. Hingga kini, petugas kepolisian masih berupaya mengevakuasi satu korban yang terjepit di kabin kendaraan. Seperti inilah kondisi truk berplat nomor D-9107 KFU yang mengalami kecelakaan di jalan Cagak, Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Truk tersebut melaju dari arah Bandung menuju Garut mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang menimpa truk pengangkut cairan semen ini bermula ketika mobil tersebut menuruni turunan Nagrek. Gagalnya fungsi pengereman terjadi karena beban kendaraan yang sangat berat. Laju truk terhenti usai menabrak sebuah pohon yang berada di pinggir jalan. Akibat peristiwa tersebut, dua orang penumpang truk tewas di tempat kejadian. Satu korban telah dilarikan ke rumah sakit serta satu korban lainnya masih dalam proses evakuasi. Langsung nabrak atau kayak gimana sih? Ya, di sana Oleng, Longren, Juralit. Ya. Ini lagi evakuasi korban? Ini lagi korban dibangkat, sudah dibangkat satu. Satu tadi dibawa kemana? Dibangkat ini. Ini selengkak tuh. Terima kasih. Mungkin sedikit saya jelaskan kronologis awalnya. Terjadinya keselakaan di Nagrek. Yaitu kendaraan ke truk tangki melaju dari Bandung menuju ke Garut. Dan sampai di TKP sini, di Nagrek. Tepatnya di Jalan Tagrek. Kendaraan tersebut oleng dan terguling. Dan menabrak pohon. Itu ada berapa korban? Untuk korban, ada dua orang, yaitu meninggal dunia. Itu apa aja? Sopir apa kernet? Dua orang diperkirakan, se-sopir dan satu penumpang. Sejauh ini kendalanya seperti apa, Komandan? Untuk korban, sejauh ini sudah berhasil di evakuasi. Dan sudah dibawa ke rumah sakit RRT Stalinga. Untuk kendaraan, karena ini kendaraan berat. Kami menunggu kren. Menunggu kren setelah lagi untuk datang ke TKP. Hingga saat ini, proses evakuasi satu korban lainnya terkendala lantaran kabin truk mengalami kerusakan yang sangat parah. Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut dan Tasik sempat mengalami antrian kemacetan sejauh 1 km.